Assalamualaikum, salam sehat bro, kali ini saya akan tes modul charger, modul ini bisa kalian pasang pada kendaraan bermotor, IC utamanya yaitu XL2001, kita lihat datasheetnya, modul ini bisa menggunakan tegangan input antara 8V sampai 45V, outputnya tetap di 5V, maksimum arus output sekitar 1,8A, efisiensinya 92%, sudah built in short shoot down atau short circuit, regulasinya bagus, dan sudah thermal shoot down, dan current limit, jadi dengan spesifikasi ini, modul ini sudah sangat aman sekali, dan aplikasinya digunakan untuk charger HP pada kendaraan, baterai charger maupun sebagai USB supply, oke kita buktikan, Untuk mengukur tegangan dan arus output, saya menggunakan USB Doktor, oke langsung saja saya set di 12V, ini negative input, ini positive input, Ya terbaca output tegangannya tepat sekali di 5V, tidak ada lebihnya sedikit pun, Bila fix di 5V seperti ini, akan sangat aman untuk digunakan sebagai charger HP, nanti kita lihat apakah tegangan akan naik bila diberi beban, Bila tegangan naik diberi beban, maka modul ini kualitas super, Oke saya coba beri beban, dengan power bank saja, Ya tegangan drop terbaca 4,91V, tapi masih bagus, arusnya masih terbaca 500mA, Oke akan saya tunjukkan dahulu salah satu charger kualitas super, menurut saya tentunya, Perhatikan tegangan tanpa beban, sekitar 5,1V, Kalian lihat tegangan naik bila diberi beban, Dan perhatikan besar arus juga sekitar 490mA, Sekali lagi ini hanya pendapat pribadi saya, bahwa charger kualitas super, bila diberi beban, tegangan malah naik, bukannya turun, Oke kita tes dengan beban, Saya menggunakan beban balap saja, Oke saya coba di 1A dahulu, Lalu saya diamkan, Dan sekitar 10 menit output masih stabil, Dan IC-nya baru hangat saja, Kemudian saya coba di sekitar 1,5A, Lalu saya diamkan kembali, Dan setelah 10 menit masih oke, Tapi komponen mulai panas, sekitar 70 derajat celcius, sudah tidak bisa dipegang, Tapi outputnya masih oke, Oke akan saya coba semuanya, Sepertinya arus maksimum di sekitar 1,66A, Oke kita coba short saja, Kalian lihat lampunya, Dan kalian perhatikan juga besar arusnya pada saat output di short, Ya benar terbaca sekitar 1,6A, Jadi modul ini maksimumnya di 1,6A, Saya rasa bisa continue, Kesimpulan saya, charger ini aman dan bagus, Bila kalian ingin membeli, linknya ada pada deskripsi, Oke bro, salam sehat, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Terima kasih telah menonton,